Pelaku pencurian dengan pemberatan Rosita alias Makmur mengaku neka terus melakukan aksi pencurian karena untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Aksi pencurian yang dilakukan oleh Rosita alias Makmur berakhir oleh opsional reskrim sektor Polsek Sungai Beduk. Pelaku Rosita alias Makmur menyerah dengan dua tembakan saat dilakukan penangkapan dirinya di wilayah Pelita, Kota Batam. Dari penuturan Rosita alias Makmur ini, terungkap dirinya telah lima kali keluar dan masuk penjara dengan kasus pencurian. Bahkan dirinya mengaku sudah empat kali ditembak petugas. Saat diwawancara oleh Kapolsek Sungai Beduk, AKB Beti Novita dengan wajah tertunduk pelaku menuturkan aksi pencurian yang dilakukan berulang kali ini hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. hukum kejamatan Sebeduk ini? Dua, 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 tiga. Tidak. Tidak, ya. Bisa itu semuanya ada dua. Tidak, kenakan untuk apa? Untuk sehari-hari. Kamu udah berapa lama di Batami? Tidak, semuanya tinggal di Batami kerjaannya seperti ini. Tidak, kan? Tidak, dan jadi kerja punya saya rabat. Berapa satu unitnya dijual? Nah abang, nerima hasil dari curian berapa? Dapat ya? Per unit itu? Namun nasi telah menjadi bubur, pula pelaku dengan mencuri berulang kali. Tidak membuat dirinya terlepas dari jerat hukum. Pria mengaku telah lama menganggur dan bercerai dengan sang istri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Rosita dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dangkurnia melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!